Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel diperbaikan mesin dan otomotif Oke sahabatku semua apa kabar hari ini semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke sahabatku semua kali ini papi akan memasang untuk injeksi pom pada mesin 4m40 kemudian bagaimanakah cara memasangnya dan disini papi akan lompatkan satu gigi untuk pemasangan pada injeksi pomnya ya temen-temen ya jadi bagaimanakah cara memasangnya ikuti terus channelnya papi kembar jangan lupa like subscribe dan share mudah-mudahan ilmu yang papi kembar bagikan ini bermanfaat buat temen-temen temen-temen semua Oke temen-temen kita lihat disini untuk bagian top timingnya ya Nah disini untuk top timingnya 5 giginya untuk angkanya 5 ya Nah yang ini tidak terlalu terlihatan ya angka 1 kemudian ini titik ya ini ada chatnya jadi tidak terlihat untuk bagian angka-angkanya untuk top-topnya ya temen-temen ini semuanya ada ya jadi untuk top angka pada mesin 4m40 ini sudah ada semua tinggal kita ngepaskan pada saat pemasangannya ini untuk bagian topnya ya ini ada dua titik temen-temen ya selanjutnya kita akan pasang untuk bagian injeksi pam bagaimanakah cara memasangnya temen-temen ya di sini ada ada trik dan caranya Nah untuk bagian piston nomor satu itu harus berada di titik paling atas ya jadi untuk piston nomor satu harus berada di atas Nah untuk lebih jelasnya lagi temen-temen kita pasang untuk bagian penutup rocker cover atau front case nya Nah di sini kita bisa lihat untuk bagian topnya ya dengan cara memasangkan Nah di sini ada top 0 sampai 10 ya temen-temen ya jadi kita pasang untuk bagian puli crank subnya jadi di sini kita bisa lihat untuk bagian topnya pas atau tidak kemudian untuk bagian bagian tanda panahnya temen-temen tanda panahnya pada top ya kita lihat disini untuk tanda panah coaknya temen-temen itu harus berada lurus pada garis nol ya harus berada pada garis nol ini ada coak kecil ini harus lurus dengan nol jadi nanti pemasangannya ini akan pas temen-temen ya jadi untuk mengetahuinya seperti itu lanjut teman-teman kita proses ya untuk pemasangannya Nah untuk di bagian pada gear timing apa injeksi ini tidak ada top atau tidak ada maknya ya jadi kita harus topkan dulu baru kita pasang Oke semangat terus bosku Nah ini dia teman-teman untuk bagian injeksi pumpnya atau bos bomnya ini disini kita bisa lihat Hai titik T dan titik n ya ini untuk bagian bawah itu titik n jadi nanti kita pasang untuk titiknya teman-teman titik ini harus lurus dengan coak ya titik t atau n ini harus lurus dengan coak untuk pemasangannya kita lihat disini ini ada coak sedikit teman-teman ya jadi nanti papi mau paskan ini pada tanda n tapi mau loncatkan untuk satu gigi Nah berhubung disini dia tidak bisa bergerak nanti papi akan tambah tambah putaran sedikit untuk pemasangannya Oke teman-teman kita pasang untuk bagian injeksi pomnya ya atau bos pomnya Hai jadi papi disini bertujuan melompatkan satu gigi karena untuk setelannya sudah terlalu maju ya teman-teman ya hai hai oke teman-teman kita coba pasang dulu ya jadi kita paskan dulu untuk bagian giginya kita putar untuk bagian bau 17-nya temur pengikatnya kita tambahkan satu gigi ya teman-teman ya jadi kita tambahkan satu gigi lalu kita paskan Hai nah seperti ini ya teman-teman ya jadi ini posisinya lompat satu gigi Hai jangan lupa teman-teman untuk bagian o-ring dan eh beri sedikit lem pada bagian o-ringnya ya supaya tidak terjadi rembes atau bocor oli pada bagian injeksi pom atau bos pom Nah kita kencangkan dulu untuk bagian baut pengikat supaya enak nanti pemasangan pada baut pengikat yang di bagian bawah atau baut pengikatnya yang berukuran 14 Oke teman-teman hadis ini untuk pemasangan papi beritahu kan buat teman-teman semua ya untuk mempermudah pemasangan atau perakitan pada injeksi pom mesin strada triton 4m40 supaya teman-teman semua apa namanya dalam pemasangannya tidak usah repot-repot ya apabila kita sudah tutup untuk bagian pemasangan front case itu agak sulit pemasangannya pada injeksi pomnya atau bos pomnya hai 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 Oke teman-teman setelah pengikat yang atas sudah kencang atau kuat kemudian kita lakukan pemasangan bracket atau pengikat pada bagian Hai emm injeksi pomnya ya eh sebut ke semua untuk pemasangan injeksi pom sudah terpasang ya jadi disini papi mau loncatkan satu gigi untuk bagian stellennya sudah dimajukan ya nah ini sudah dimajukan nanti eh ini papi rubah nanti setelah hidup untuk mobilnya ya Nah disini tadi papi pasang di n untuk bagian coak pada gigi ya jadi disini lurus ah disini n ya kemudian untuk coaknya disini berubah satu gigi ya Oke untuk naik jadi satu gigi ya gitu oke setelah pasang injeksinya terpasang kita pasang untuk bagian baut 12 teman-teman ya untuk pengunci nya ya jadi untuk bagian o-ring nya sudah papi beri sealer setelah itu kita pasang kita kunci teman-teman setelah itu kita pasang untuk bagian dudukan baut 14 nya ini nah biar enak ya jadi ini kita kencangkan dulu setelah ini baru kita pasang untuk bagian penutup eh penutup gear case nya seperti itu oke teman-teman hari mulai malam ya ini mau dipercepat mudah-mudahan ya ilmu dan info yang papi kembali begini bermanfaat buat teman-teman semua ya sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat mengelam bosku sub indo by broth3rmax